Tingkat sakti yang ketiga itu sauca atau suci. Apapun yang kita kerjakan, sifatnya menjadi suci. Sifatnya menjadi apa ya? Membersihkan apa-apa yang kotor. Tentu saja yang kotor itu bukan luar, tapi tentang diri kita. Jadi orang sakti itu adalah orang yang selalu berusaha untuk membuat dirinya bersih, membuat dirinya pantas untuk dipandang sebagai panutan orang lain, bukan karena sekedar bentuk fisiknya, tapi karena gagasan, pikiran, dan apa yang dilontarkan. Ditawarkan kepada publik, ditawarkan kepada keluarganya, ditawarkan kepada istrinya, kepada anaknya. Gagasan-gagasan besar yang membentuk realitas-realitas yang indah. Nah itulah sakti level 3. Salam jumpa, Jim Ruhendra. Selamat tahun baru kawan-kawan. Tahun 2023. Dengan segala macam harapan dan tantangannya. Di episode kali ini saya akan bicara tentang sakti. Kata sakti itu sangat berhubungan dengan kata siwa. Artinya kita tidak dapat melepaskan siwa dan sakti. Sakti adalah satu kesatuan dengan siwa. Nah jika kita mengambil etimologi itu, maka pengertian sakti itu bisa kita artikan sebagai kemampuan kita untuk membangun dunia baru dari serpihan dunia lama. Jadi, seseorang yang mampu membangun sesuatu, bekerja dan berkarya untuk sesuatu, dari pecahan dunia lama, dari serpihan dunia lama, dan membentuknya sebagai realitas yang baru. Itulah sakti. Jadi, orang sakti itu adalah orang yang selalu mampu membangun, mengkonstruksi realitas baru dari realitas-realitas buruk yang ada di sekitarnya. Itulah sakti. Kalau kita ambil pengertian mistis, seringkali orang menghubungkan sakti dengan kanuragan. Sakti itu anti bacok, sakti itu mampu ini dan itu, dan melakukan hal-hal yang ekstraordinari. Hal-hal yang luar biasa di luar nalar kemampuan manusia. Pengertian saktinya itu. Tapi Jurnal Hendrat tidak bicara dalam konteks mistis. Kita lebih berbicara pada konteks bagaimana mengartikan sakti dalam kehidupan modern. Barang yang sakti, contohnya hari ini adalah sosmed ya. Facebook, Google. Kita tidak sadar bahwa ketika kita menggunakan sosial media, sesungguhnya kita menciptakan realitas baru dari serpihan-serpihan realitas lama yang pernah kita alami. Nah, ini pengertian sakti. Atau sakti dapat didekati dengan pengertian lain. Sakti itu adalah hal yang meta. Orang sering bilang metafisik. Fisik yang masih meta. Fisik yang belum menjelma menjadi benda, tapi masih sebentuknya meta. Kata meta itu berhubungan dengan paling dekat dengan kata gagasan. Jadi metadata adalah gagasan dibalik data. Metaverse adalah gagasan dibalik penciptaan. Ini pengertian sakti yang dimengerti ya secara ilmiah begitu ya. Bukan secara misti dan supranatural. Namun demikian kita tidak menutup kemungkinan bahwa sakti itu juga ada. Bentuk-bentuk supranaturalnya, ada bentuk-bentuk metafisikanya. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu. Kita selalu berbicara bagaimana kita semua dalam keadaan yang apapun bisa membentuk, mengkonstruksi dunia baru yang ajaib. Tapi tidak ngawur-ngawur gitu. Dunia baru yang ajaib bukan berarti kita berhalusenasi dan berilusi tentang sesuatu yang kelewatan gitu ya. Tapi kita boleh berhalusenasi dan berilusi tentang dunia yang indah, tentang dunia yang harmonis, tentang dunia yang lestari. Sama saja, impian-impian itu adalah impian-impian besar, gagasan-gagasan besar, dan metadata yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Nah, untuk bentuk-bentuk sakti yang lain ya, bisa kita katakan ada tiga level itu ya sakti itu. Pertama itu kanuragan, yang pada umumnya seperti itu. Kedua, kawaskitan. Sakti itu menghasilkan kebijakan dan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara yang sukar. Itu tingkat sakti yang kedua. Tingkat sakti yang ketiga itu sauca atau suci. Apapun yang kita kerjakan, sifatnya menjadi suci. Sifatnya menjadi apa ya? Kalau kita boleh pakai kata-kata yang puitis, membersihkan apa-apa yang kotor. Tentu saja yang kotor itu bukan luar, tapi tentang diri kita. Jadi orang sakti itu adalah orang yang selalu berusaha untuk membuat dirinya bersih, membuat dirinya pantas untuk dipandang sebagai panutan orang lain. Bukan karena sekedar bentuk fisiknya, tapi karena gagasan, pikiran, dan apa yang dilontarkan, ditawarkan kepada publik, ditawarkan kepada keluarganya, ditawarkan kepada istrinya, kepada anaknya. Gagasan-gagasan besar yang membentuk realitas-realitas yang indah. Nah itulah sakti level 3. Jadi kawan-kawan bisa segera merekonstruksi, merevolusikan diri, mengevolusikan diri untuk membentuk realitas-realitas yang indah itu. Sehingga kata sakti itu menjadi sangat feminin. Karena sakti itu feminin, bukan maskulin. Yang maskulin siwanya. Sampai di situ, kita bisa berdiskusi, sakti dalam pengertian yang tadi, membangun realitas baru dari serpian dunia lama. Kira-kira demikian, kami tunggu subscribe, like, dan view-nya. Setelah tentu saja komen, dan keterlibatan kawan-kawan di grup telegram Jurnal Hendra, sangat kami tunggu. Oke, terima kasih. Selamat mencapai kesaktian dan membangun hal-hal yang indah. Salam jumpa lagi di Jurnal Hendra berikutnya.